Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TV mu dan juga Sobat Unggul TV UMJ Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan pemirsa dan Sobat Unggul semuanya Selalu dalam keadaan bersemangat, sehat dan juga bahagia tentunya Amin ya Rabbil Alamin Dan teman-teman sekarang ini senang sekali karena saya Vini Olyani Bisa kembali menyapa teman-teman semuanya Dalam acara UMJ Talks Dimana saat ini kita bertempat di gedung rektorat lantai 5 UMJ Universitas Muhammadiyah Jakarta Dan kita akan ngobrol-ngobrol seru nih Barang mahasiswa yang ada disini Yaitu kita akan ngobrol-ngobrol tentang mengenal budaya lembaga Mengenal lembaga budaya kampus renaissance Yaitu ada teman-teman kita Atika Apur dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Halo Assalamualaikum Atika Halo Mbak Waalaikumsalam Ya dan juga ada Azahra Farelia dari Prodi Ilmu Komunikasi Fisip UMJ Halo Assalamualaikum Halo Waalaikumsalam Farel ya biasa di Sapa Farel Ini Atika Makasih banget nih untuk Atika dan juga Farel udah bisa meluangkan waktunya di UMJ Talks Berbagi cerita tentang lembaga budaya kampus yang namanya renaissance ya Boleh ini kasih tau dong nih ke kita sejarahnya nih berdiri lembaga budaya kampus renaissance ini Dari Atika 2 boleh ya Ya mungkin kalau ini sejarah singkatnya aja sejarah singkat berdiri lembaga renaissance ini Lembaga ini didirikan pada tahun 2007 tanggal 7 bulan 8 Mungkin kalau lah terbakan dihadirkannya lembaga seni dan budaya di kampus ini ya mungkin Nggak lain dan nggak bukan bertujuan untuk membantu ya pemerintah kita hari ini sih Karena kan hari ini kalau kita mau lihat ya generasi muda itu memang lebih tertarik dengan budaya-budaya asing Makanya hadirlah lembaga seni dan budaya di kampus buat menarik teman-teman yang ada di kampus Buat ya kita sama-sama kerjasama lah ibaratnya buat menjaga kelas tarian budaya yang kita punya sejarah ini Ya kalau dari ini ya Farel ada yang mau menambahkan? Ya kurang lebihnya sama sih itu juga kan UKMLBK renaissance ini sebagai wadah nih buat anak-anaknya yang suka seni Apalagi budaya kan sebagai wadah mereka untuk nuangin bakat-bakatnya mereka Kayak gitu sih Kak Iya iya jadi cinta-cinta seni ini ada nih wadahnya nih Daripada nanti dikira sama orang-orang mungkin aduh ini sakit Karena kalau orang-orang seni soalnya kan suka out of the world gitu kan Suka ekspresinya tuh unik-unik gitu kan Macem-macem dari mulai drama daripada hidupnya penuh drama Mungkin bisa ikutan gabung nih ya Iya betul Tapi kalau di lembaga budaya kampus renaissance ini apa aja sih istilahnya corenya tuh kayak seninya tuh apa aja nih yang masuk dalam seni yang bisa ditampung oleh ini organisasi lembaga budaya ini Maksudnya kalau di lembaga kita mungkin ini ya bidang-bidangnya Kak ya Jadi kalau di lembaga RBK renaissance sendiri ini ada lima bidang Di antaranya tuh ada lembaga seni, seni rupa, suara, teater, lintas budaya, sama satu lagi Taris, seni rupa, ada lima bidang Berarti memang banyak tuh bidangnya ya semua yang berhubungan sama seni Mungkin kan orang kalau terpikir seni tuh biasanya yang terpikirnya misalnya seni tarik suara, seni acting ya, drama, pentas teater ya Terus tadi kan ada seni rupa gitu tapi ini juga ada lintas budaya ya Lintas budaya ya Ini boleh dijabarin nih satu-satu kalau dari Farel, sukanya yang mana nih dari kelima itu Kalau aku dari lima itu sebenarnya aku untuk saat ini ya aku lagi tertarik di tari sama seni rupa sih sebenarnya gitu Tapi kalau untuk fokus aku lebih fokus di seni tarinya gitu Seni tarinya, berarti ikut latihan tari juga? Iya Apa yang sekarang yang ngajar? Iya Ngajar juga, ikut juga kayak gitu Tari apa aja tuh? Untuk saat ini kayaknya lagi mau fokus di tari renaissance Jadi kebetulan lembaga kita punya tarian sendiri nih, tari renaissance Tapi emang sayangnya tarian itu belum selesaikan, nah itu lagi mau kita selesain tariannya kayak gitu Berarti choreographernya siapa? Choreographer adalah sejarah kita namanya Mas Eko Iya, dari Mas Eko Iya, yang membuat gerakan Menciptakan sendiri tuh ya? Iya, menciptakan sendiri ya, semuanya gitu Oke Sama musiknya juga ya, Kak Betul Nah itu kalau dari Farel, kalau dari Atika apa? Seni apa yang paling Atika senangin? Kalau aku sih, ya itu sih salah satunya diantara lima bidang tadi yang aku mumpuni itu lintas budaya Ya kenapa aku ngambil lintas budaya? Karena sebenarnya lintas budaya ini di dalamnya mencakup lima bidang itu juga Lintas budaya itu salah satu bidang yang apa ya, menjadi bidang riset tentang kebudayaan sih Contoh mungkin salah satu contoh yang diambil itu kegiatan yang udah dilaksanin sama bidang lintas budaya itu Mereka biasanya mengadakan riset tentang budaya-budaya tertentu yang ada di suku-suku terpencil di Indonesia sih Mungkin kalau by data yang udah kita lakukan itu salah satu, Kak, Kalimantan itu suku anak dalam Nah dari data itu nanti kita apa ya, kita eksplororan hasilnya Terus nanti dipublikasikan datanya by jurnal Terus nanti dari data-data yang ada kita juga biasanya dibikin dalam bentuk pementasan Jadi kenapa aku ngambil lintas budaya? Karena serunya dia itu prosesnya juga panjang Terus banyak pelajar yang diambil juga sih dari kegiatan yang udah kita lakuin Iya seru ya bagus kita jadi tahu kan karena mungkin kita taunya seni-seni yang biasanya mungkin sekitar jauh Tapi tadi suku anak dalam ternyata ini termasuk seni Indonesia nih yang belum kita tahu ya Dan kita bisa melestarikan gitu Ya itu sih salah satu keuntungan besar yang kita ambil ketika kita masuk lembaga seni sih Karena kan nggak ada tempat lagi yang memuade kita buat ya berproses dikasih kesempatan buat pergi ke tempat-tempat yang memang Kayak kita nggak kebayang aja tapi dikasih kesempatan buat belajar di tempat yang baru Tapi Adika pernah tuh dapet kesempatan itu? Aku pernahnya ke Baduy tapi sampai masuk ke Baduy Dalem sih itu berhenti Sampai ke Baduy Dalem? Iya Itu apa tuh yang menarik dari situ seninya mereka? Kita hidup, nggak sih aku sempat sehari semalam tinggal di situ terus ikut keseharian mereka yang bener-bener asri Nggak terkontominasi sama ya namanya apa ya kehidupan ibu kota ya Mereka tuh bener-bener yang asri itu kayak kita cuma mau cuci apa? Cuci, gue cuci gigi itu pakai apa ya batang kayu, siwap, itu dan bener-bener tenang banget kehidupan disaatnya tuh Ya gimana ya mungkin kalau kita orang yang hidup di kehidupan kota yang sangat mising, datang ke tempat-tempat itu bener-bener kayak bersyukur sih Ternyata ada loh orang yang kehidupannya sederhana tapi dia bersyukur dengan segala hal yang dia punya saat itu gitu Sedangkan orang-orang yang hidup di ibu kota masih merasa kurang dengan apa yang udah lengkap di sini gitu loh Itu sih yang kayak pelajaran berharga sih menurut aku ketika aku ngelakuin kegiatan itu Kita jadi bisa melihat hikmahnya ya Oh ternyata kehidupan kita selama ini sangatlah sibuk, nggak bisa lepas gadget di sana, begitu tenang dan ternyata kita tanpa, berarti nggak ada sinyal kan? Ternyata juga nggak boleh memegang HP kan kalau di dalam Jadi ngerasain itu ya, tapi mungkin sehari dua hari, senang selanjutnya bisa beda Namanya juga anak genzet nggak bisa tau kalau memegang HP kan Iya, tapi jadi tau ya dapet pandangan baru nih ya dari kehidupan lain yang biasa kita jalanin Baik, Etika sama Parel juga, kita akan lanjut lagi tapi kita simak liang satu ini Pemirsa dan Sobat Unggul TV UMJ kembali lagi di UMJ Talks Kali ini kita ngomong nih ngobrol-ngobrol tentang mengenal lembaga budaya kampus renaissance Bareng sama ada Atika dan juga ada Parel Nah ini kan namanya nih lembaga budaya kampus renaissance ya Renaissance itu tuh artinya apa sih? Mungkin diangkat dari bahasa Perancis yang artinya itu sebenarnya kebangkitan sih Itu sih balik lagi dari sejarah yang tadi dijelasin di awal ya Itu sih kita membangkitkan semangat generasi muda dalam berkebudayaan lebih tepat Begitu, dari bahasa Perancis ya renaissance ya Tokoh juga kalau nggak salah itu ya Atau kebangkitan renaissance ya Sempet itu pas di sekolah di sejarah kan pernah ada lajaran gitu ya SMA tuh SMA ya Nah kalau misalnya kegiatannya nih Kegiatan di lembaga budaya kampus renaissance ini Kan tadi ada banyak tuh ya jenisnya Jadi bisa nggak sih misalnya kita ikutan semuanya nih dari Parel? Ya sebenarnya bisa sih Kan aku kan dari kampung tari ya Ya aku misalnya dari kampung tari mau ikut kampung teater, kampung suara gitu pun juga bisa Jadi kita bisa coba semuanya Kita bisa nge-explore semuanya gitu Bisa ikutan Kalau mau fokus salah satu Iya boleh Kalau mau ikutan hal lain juga boleh Kayak gitu Nah itu biasanya kalau latihannya beda-beda? Atau dalam satu waktu barengan tuh gimana? Sebenarnya ada waktu dimana latihan bareng sama sendiri-sendiri tuh ada Jadi dalam seminggu tuh waktunya beda-beda Misalnya kayak hari Jumat itu latihan kampung sendiri rupa Hari Senin kamu tari Hari Kamis teater kayak gitu-gitu Beda-beda Tapi kalau sekarang mau lagi produksi Ada satu momen Pasti barengan latihannya gitu Berarti memang nanti boleh kita coba semuanya Tapi nanti ya akhirnya diujungnya harus ada yang pilih nih Apa nih yang mau lebih didalemi Kalau pentas kan bareng-bareng tuh ya Ada yang tari, indrama, bagian musiknya juga mungkin ya Ya kalau dari Atika misalnya itu kan tadi kegiatan ya bisa semuanya Tapi kalau kegiatan rutin nih programnya dari Renaissance itu apa aja sih? Ya sebenarnya kalau misalkan program-program ini dari lembaga ABK Renaissance sendiri tuh Ya kurang lebih program-program pengkaderan ya Nah kayak misalkan dari awal Dari awal tuh kan ada namanya pengrekrutan pengenalan kampus Kedepan kampus buat mahasiswa baru Itu ada kegiatan UKAM Expo Terus kemudian masuk ke prokering-prokering Dari lembaga tuh kayak pengkaderan ada namanya PDR PDR itu pelatihan dasar Renaissance Ada materi-materi terkait lembaga yang dikasih disitu Kemudian ada namanya BFC BFC itu kegiatan kedua pengkaderan Dan yang terakhir rangkaian kegiatan yang pengkaderan yang dilaksan dari lembaga sendirian budaya Rhena Ensen sendiri tuh ya itu ada namanya upacara adat ya Nah upacara adat itu sekalian penyematan dan pengangkatan anggota sebagai anggota tetap Iya pemegang sendirian budaya Jadi itu misalnya itu upacara adat setiap tahun sih? Iya setiap tahun ya Karena kan itu dia udah termasuk rangkaian pengkaderan itu sih Makanya memang selalu dilakukan di setiap tahun pengkaderan Biasanya kan nanti ada kepengurusan jadi ganti lagi pengkaderannya Nah kalo misalnya syarat-syaratnya nih mau masuk Aku suka sendiri nih temen-temen mahasiswa mahasiswi Lain deh masuk ke renesens itu apa tuh varal syarat-syaratnya? Untuk syarat-syarat tersendiri sih gak ada ya sebenernya Kalo persyaratan gak ada Itu terbuka buat umum tanpa persyaratan apapun gitu Mau dia udah di semester 4, semester 3 itu kalo mau masuk Gapapa it's okay Karena emang gak ada persyaratan tertentu juga gitu Gak harus kamu harus bisa begini harus bisa gitu Gak membatasi sih Gak membatasi semua sekali Jadi terbuka ya untuk siapapun Betul Yang mau mengembangkan seni silahkan masuk Selama NIM-nya masih aktif di Universitas Mata-anak Sudah gak aktif gue daftar Ini lembaga budaya keren nih Gak biasanya mahasiswa ini udah Ntar udah udah lulusnya jangan gitu juga Gak jangan-jangan Karena ngeri juga ya tiba-tiba dateng tapi ini NIP-nya mana nih kan? Kita juga ngeri buat pendataan Anggota di dusur kan Anggota di lembaga kita kan juga penting ya itu ya Buat apa ya Data kita lah sebenernya Yang penting Masih terdaftar sebagai mahasiswa UMJ Ayo masuk Benar Oke Kalau prestasinya nih Prestasi yang udah ditorehkan sama Renaissance Apa aja nih Atika? Mungkin kalau terkait prestasi sendiri Dari tahun berdirinya lembaga BK Renaissance itu Memang sudah diikuti beberapa kegiatan ya Kegiatan nasional dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta sendiri Salah satunya itu Ada namanya kegiatan variasi 4 ya Nah itu kegiatan pementasan Pementasan apa ya Pementasan seni, pementasan tari Itu di Renaissance itu Mendapat kategori kostum terbaik waktu itu Kostum teknologi Karena kan emang Kalau kegiatan-kegiatan seni dan budaya itu Rata-rata kan digarap sendiri Mulai dari apa ya Kostum Penampilan musik Suara itu kan emang kita garap sendiri Nah waktu itu Alhamdulillah Renaissance mendapatkan nominasi kostum terbaik Terus ada juga Kegiatan porsil Alhamdulillah puisi Gitu-gitu Porsil itu apa? Pekan seni olahraga dan ilmiah Itu Dapet juara 2 di Kongosola itu Juara 2 Juara 2 teater Terus Ada juga yang monolog Itu dari UMG juga PSM Kalau nggak salah PSM itu monolog Juara 1 Harapan 1 Ini kan banyak banget ya Pasti yang sudah ditorehkan Kalau dari yang terdekat ini lah Kira-kira dari tahun 2021 ke atas gitu ya Dari 2024, 2023, 2022 itu Apa tuh prestasi yang sempat diraih dari Varel? Ya kalau dari tahun aku kan Aku mulai dari tahun 2022 sama 2023 kemarin kan Kalau tahun aku tuh 2022 Aku sempat ikut pementasan yang artificial intelligence itu juga Aku jadi bagian dari aktornya Aku jadi Dia jadi penaringan disitu juga Terus Sama yang baru-baru ini Terakhir ini Yang pementasan Kisah Cinta di Hari Rabu Itu adalah teater musikal juga Terus Aku jadi Itu tim manajemennya Sama bagian Bagian makeup-makeup aktornya sih Gitu Menarik Jadi ikutan tadi drama Artificial Intelligence Kamu bikin Kamu jadi Telnya kan Kurannya tapi dalam bentuk AI gitu Iya Jadi sebenarnya jalan ceritanya sih Menceritakan soal AI ini ya Yang sekarang ini kan udah banyak banget dipakai nih Jadi Sebenarnya kalau kurang lebih jalan ceritanya tuh Kayak Ini si artificial intelligence ini Kalau nggak dikontrol bisa-bisa Dia yang kontrol kita Serem Gitu Kayak gitu Jadi kurang lebih gitu Sebenarnya itu kan Keseluruhannya Dialognya nggak begitu banyak Jadi semuanya tuh rata-rata diceritakan Lewat lagu sementarian Kayak gitu sebenarnya Jadi dialognya paling ya 20-30% Nah sisanya Nyanyi sama nari Nyanyi sama nari Dan kamu ikut tuh keseriannya ya Nari-nari Kebetulan aku jadi AI ya Iya lah nyanyi Gitu tuh Aku jadi yang jahat kayak gitu Yang mengontrol si manusia-manusia yang pakai AI Gitu 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 Nah kalau dari Atika Cepat ikut yang mana tuh Dalam pekerjaan ini Kalau aku sih Apa ya mungkin kegiatan Beberapa kegiatan yang udah aku ikutin tuh Salah satunya Nampil di acara Pemukanukan Expo Nari Terus juga waktu tuh Sempet garap kegiatan Detra Dekadensi tradisi Yaitu kegiatan Apa ya Pementasan Penta seni kampus juga sih Nah itu waktu tuh Ngadain tuh kegiatan Dekadensi tradisi 2 itu Kita tuh Ya itu sih Mengkat tentang Apa ya Penurunan budaya lah Ibaratnya Akhirnya kita tampilkan Karena kan ya itu Setiap Orang tuh Punya bentuk kritik Yang berbeda-beda ya Karena mungkin kita dari Lembaga seni Artinya kita mengkritik Tentang kebudayaan kita Yang lagi Menurun ini Lewat pementasan itu Jadi di Penampilan tari itu Kita menceritakan tentang Apa ya Penurunan budaya gitu Itu sih Barang lebih kayak gitu sih Gimana sih Kepekaan hari ini Pemerintah Penggiat budaya tentang Melihat kebudayaan yang hari ini Lagi tidak baik ibaratnya Nah itu kita ceritakan Dalam pementasan itu Dalam bentuk penampilan tari Tok Dan orang jadi lebih mudah Biasanya lebih mudah Menangkap pesan ya Iya Dibanding penjabaran Iya Apa definisi ini Ataupun powerpoint Tapi dengan sebuah tontonan yang menarik Tapi kok pesannya jadi tersampai Iya Jadi terhibur juga kan orang Gak ngantuk gitu Kalau dari Cuma jelasin-jelasin Apalagi anak-anak Sekarang kan susah banget ya Kalau misalkan kita Ajak diskusi Atau membahas sesuatu yang berkaitan dengan Ya hal-hal kayak gini Mungkin terlalu kritis kali ya Jadi mereka lebih senang Dikasih tontonan aja Lebih nyerep Ketimbang harus diajak ngobrol Kita nangkapnya kayak gitu ya Maka itu sih kita Sekarang kegiatan banyak kita lakuin Dengan ya itu sih Pementasan-pementasan Pementasan-pementasan ya Seru tuh tadi Juga judulnya menarik sekali tadi Yang terakhir itu Pentesni Kampus Teater Musikal Kisah Cinta di Hari Rabu Ya betul Nah nanti ini kita akan bahas lagi nih Yang lebih seru-seru lagi Dari lembaga Budaya Kampus ini Tapi kita simak dulu nih Yang mau lewat berikut ini Pemirsa dan Sobat Unggul TV UMJ Terima kasih masih bersama kami dalam UMJ Talks Dalam pembahasan kita kali ini Yaitu Mengenal Lembaga Budaya Kampus Renaissance Bareng sama Atika Dan juga Farel Nah tadi kan kalian sempat cerita nih Ada Pegelaran atau pementasan yang terdekat itu Kemarin 2023 Yaitu tentang Penta Seni Kampus Teater Musikal Kisah Cinta di Hari Rabu Ya Karena kan memang kalau Seni itu gaungnya itu Pementasan Ya kan Nah tapi kalau Pementasan ini nih Apakah ada Pementasan bulanan Atau per 6 bulan Atau tahunan Itu gimana Oh ya Maksudnya Kalau bicara terkait Pementasan sendiri sih Memang kalau di Lembaga kita Kita selalu mengadakan Kegiatan-kegiatan Bentuk pementasan Entah itu pementasan teater Seni Atau musik gitu Tapi terkait dengan Kegiatan yang barusan Kita lakuin kemarin Itu juga salah satu bentuk Dari Program kerja inti Dari lembaga kita sendiri sih Nah itu sih mungkin Tadi udah dijelasin di awal Rangkaian kegiatannya itu Dari pengkaderan itu Ya bentuk Implementasi akhir Tahap akhir Anak-anak yang kita Kader dusun itu Ya itu kita bikin pementasan Buat mereka Jadi kalau dibilang Kegiatan Apa namanya Itu mungkin Singkatannya agaknya PS kan Nama kegiatannya Tapi Temanya Penta Seni Penta Seni Penta Seni Kisah Cinta di Hari Rabu tadi Itu Iya Nah itu ya kita Mereka selama kita kader Dengan adanya kegiatan ini Kita menyaring Dimana sih Bakat anak ini sebenarnya Dia minatnya kemana Nanti disitu kita ketahuan Ternyata anak ini Basicnya dia musik Ini dia ternyata Jadi kita bisa Memposisikan mereka sesuai Bidang masing-masing Tapi balik lagi Kita gak pernah membatasi mereka Untuk mengembangkan Ketertarikan mereka Di lembaga seni dan budaya Karena kan balik lagi Kita tahu Lembaga ini kan Bukan cuma satu fokus bidangnya Ada lima bidang Jadi mereka bisa Bebas buat Merekspresikan dirinya Terus Kalaupun mereka Ada target buat Bikin kegiatan pementasan lagi Gak apa-apa Karena emang Sudah menjadi kegiatan Yang harus dilaksanakan Di lembaga kami Karena dalam setahun juga Belum tentu Gak tentu gitu Pementasannya bisa Setahun 3 kali pementasan 2 kali pementasan Gak tentu sih sebenarnya Pasti ada pementasan ya Pasti ada Karena itu bagian dari Screening itu tadi Mereka kuatnya dimana nih Apakah seni tari Seni acting Tadi ya Seni musik Seni suara itu tadi Nah dari pengalaman Teman-teman nih Dari Atika Sama Farel Ketika menjadi Apa ya Panitia atau penanggung jawab Acara pementasan nih Kalau yang terdekat ini Apa Sebagai apa Kan tadi Pementasan kisah cinta Di Hari Rabu ya Itu Di situ Berperan sebagai apa Atau bertanggung jawab Dalam Tanggung jawab apa Sebagai panitia apa Entahlah ya Mungkin dari Farel Dari Farel Kalo aku sih Karena kan Aku Karena pengurusnya ya Jadi Aku tuh kayak Mantau mereka Selama proses Produksian ini Mulai dari tarinya Terus Selama latihan teaternya Itu semua tuh Aku yang Kontrol mereka gitu Bukan kontrol sih Lebih ke mengawasi ya Kayak gitu Terus Manajemen ini ya Pemanajemenannya ya Iya Aku lebih ke manajemennya Mungkin Ngebantu mereka dalam Pembuatan surat-suratnya Kan proposal Pasti gigitan kayak gitu Ada kayak gitunya kan Aku bantu bagian manajemennya Sama Aku merangkap Jadi make up Aktor-aktornya juga Aku bantu-bantu make up mereka Make up karakter dong Ya Kurang lebih gitu sih Itu jadi belajarnya gimana? Iya Otodidat aja Disitu Ada tiga pemeran utamanya Ada si Maklar Ada Nyonya Salah pembantu Ya tinggal sesuaiin aja Kalau Maklar Cowok make up-nya pasti gak yang Gimana-gimana banget kan Cuma Disitu aku fokusin di Hair do-nya Si cowok ini Nah kalau cewe-cewek Semua pake jilbab Jadi tinggal di fokusin make up-nya Kayak Nyonya Berarti make up-nya Harus yang agak menor Terus Nah pembantu berarti yaudah Make up-nya tipis-tipis aja Gitu-gitu sih Seru Dari Atika Kalau dari aku sendiri sih Mungkin dari tahun Aku masuk dusun ya Dari 2021 Sampai hari ini 2024 Gimana ya Kalau kita belajari Lembaga Sendirian Budaya LBK Rehension sendiri Itu karena memang Mereka gak membatasi Jadi kita boleh buat Meng-explore kemampuan kita Dimana sih kita sukanya apa Gitu Tapi lagi-lagi tuh Aku gak tau kenapa Aku selalu dapet bagian Administrasi sama manajemen kegiatannya Gitu Kayak yang kemarin Setelah aku menjabat Tahunnya Farah menjabat Disitu aku cuman Bantu buat mengontrol Terus Ngawasin gimana sih Anak-anak Apakah udah Sesuai belum nih Prosedur kegiatannya Biar kayak Menghindari hal-hal yang Memang gak kita inginkan Ketika kegiatan perlangsung aja Gitu Jadi lebih rapi aja Mungkin kalau Kegiatannya berjalan Iya Di bagian manajemen ya Iya Iya Bukan penting Karena itu yang Malah-malah Memanaj semuanya Kalau gak ada yang manajemen Nanti yang latihan nih Mana pada Itu semua nih Betul Ini apa Gak ada yang awasin gitu Ya ikut ini juga gak Apa kejuaraan Atau lomba-lomba Hmm Dari Sini Ehm Kalau itu sih Aku waktu itu pernah Apa ya Tadi itu sih Jadi ketua pelaksana kegiatan Itu sih Kegiatan Detra 2 Yang waktu itu Alhamdulillah kita dikasih kesempatan Buat kerjasama sama pemerintah Dinas kebudayaan Dan juga ada beberapa sanggar Sanggar kebudayaan Terkhususnya waktu itu Emang kita kerjasamanya Sama sanggar-sanggar Betawi Yang ada di wilayah ibu kota Jakarta ya Itu sih Apa ya Keberuntungan sih buat aku ya Aku bisa Ketemu sama orang-orang sanggar Yang Dimana tuh aku mungkin kayak Oh ini gak semua orang bisa loh Kerjasama sama sanggar-sanggar besar Yang ada di Jakarta Terus Belum tentu juga Semua orang punya kesempatan Buat bisa bekerjasama sama pemerintah Dengan dinas kebudayaan yang lebih tepatnya Gitu Karena kita menghadirkan orang-orang Itu dalam kegiatan kita Jadi Itu sesuatu kebanggaan sih Buat saya Dalam Berlembaga hari ini Silik tepatnya Iya Betul Dari Farah Kebanggaan apa Merasa apa ya Keuntungan yang didapatkan Dengan gabung di lembaga budaya Kampus ini Seperti apa? Kalau untuk aku pribadi sih Sebenernya Aku masuk di UKM Albaik Karenaises ini kan Sekaligus pertama kalinya Aku ikut organisasi ya Karena aku sebenernya gak pernah Selama 12 tahun sekolah Aku gak pernah ikut organisasi Apapun di sekolah Terus akhirnya aku coba Masuk ke UKM Dan langsung Ketemu sama dunia organisasi Itu aku kaget banget jujur Kayak Oh ternyata gini ya dunia Organisasi Nah akhirnya dari situ aku Dapat banyak banget pengalaman Organisasi sih pastinya Mungkin dari Belajar administrasi Terus ngatur keuangan Jadi tau Cara bikin kegiatan tuh Kayak gimana Iya Jadi Menurut aku ilmu-ilmu yang Mungkin temen-temen aku Belum pernah dapet Aku udah dapet nih disini Untuk temen-temen aku yang tepatnya Gak ikut Lembaga apapun ya Organisasi apapun ya Aku yang ikut Organisasi tuh kayak Oh berarti Kayak gini ya Aku udah tau duluan lah Semua hal-hal yang kayak gitu Itu sih sama Bisa Pengalaman Ikut teater Aku belum pernah ikut teater Sampai aku ikut Ya kayak gitu Terus Aku gak pernah tau Gimana cara bikin musik Aku tau Jadi ikut di UKM Kayak gitu Serunya jadi nambah pengalaman Iya betul Dan nambah ilmu ya Betul Ini biasanya kalo Tentas tampil dimana? Yang paling Membanggakan gitu Hmm Ya itu sih kita Mungkin dari aku ya Aku Itu senang sih Dikasih kesempatan buat Nampil di panggung Orang lain ya Kayak misalkan Acara teman-teman itu adalah Event paling gede Seteater se-Indonesia Jadi kita Ketika dikasih kesempatan Buat nampil disitu Itu adalah suatu kebanggaan Buat lembaga kita sih Bisa hadir di acara besar Terus Dan juga beberapa kegiatan Ya mungkin maksudnya Kalo kita runtutin lumayan banyak ya Cuman ya Kalo memang Teman-teman mau Apa ya Ngecek tentang lembaga kita Ya ada sih di Instagram Ada beberapa kegiatan Apa tuh nama Instagramnya Bukan lbk renaissance umj Yes Lbk renaissance umj 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 Kayak nanti dicari Instagramnya nih teman-teman ya Yang tertarik buat gabung Nah kalo dari Varel nih Kira-kira peran dari Lembaga budaya kampus renaissance ini Terutama pada saat penerimaan mahasiswa baru Itu seperti apa Kebetulan kita tuh sering banget diminta untuk Tampil di pembukaan Jadi Waktu kemarin kita dua kali tampil nih Di pembukaan yang PKKMB sama di UKM Expo Kita tampil dua kali Nah jadi Waktu di pembukaan PKKMB itu Kita Sempet Ini ya Nyambut Menteri Pendusian Perdagangan Pak Zulkifli Hasan Kita nyambut dia Terus Di pembukaan UKM Expo Kita Pembukaan Nari Enggang Kalo gak salah Ya dari Kalimantan Betul Ya jadi Udah Pegasnya tadi menyambut Pendeman mahasiswa baru Dan senang juga ya Bisa ikut Menyambut Menteri Menteri Karena mungkin Gak semua orang dikasih kesempatan buat Hadir dan berdiri disitu kan Mungkin Kalo orang-orang melihat Nah itu mah cuma nari depannya Tapi itu buat Kita itu suatu kebahagiaan Karena kita di kesempatan buat ya Berdiri Bisa bersamaan sama Pak Menteri Iya gitu kan Suatu keberuntungan Iya Suatu keberuntungan Baik Nah Farel sama Atika Nih gak terasa nih Kita udah mau Di penghujung acara ini Boleh kasih pesan-pesan Ataupun mungkin juga ajakan nih Bagi temen-temen Yang mungkin Ingin gabung nih Dan juga tertarik Dengan seni Seni apapun itu Seni tari Seni musik Seni acting Tadi gimana caranya Ataupun mau gabung di Lembaga Budaya Kampus Renaissance Silahkan Dari Farel Lua Iya kan Lui Oke Halo teman-teman semua Buat teman-teman mahasiswa aktif Terutama mahasiswa Universitas Muma di Jakarta Jangan lupa untuk Apa ya Menggunakan segala fasilitas yang ada di kampus Terkhususnya Lembaga-lembaga yang memang Sudah difokuskan khusus di bidang masing-masing Jadi teman-teman tidak Tinggal mengembangkan Minat dan bakat kalian Sesuai dengan Apa yang kalian inginkan Kebetulan di Universitas Muma di Jakarta sendiri Memiliki lembaga seni dan budaya Itu lembaga kami Lembaga UKMLBK Renaissance Jangan lupa Bergabung bersama kami Lembaga UKMLBK Renaissance Untuk sama-sama kita menjaga Dan melestarikan budaya Yang ada di Indonesia Baik Terima kasih Atika Dari Farel Untuk aku Untuk semua teman-teman mahasiswa Yang mau gabung Bisa langsung capoin di Instagram kita Di UKMLBK Renaissance UMJ Jadi di situ Ada Google Farel Bisa langsung isi di situ Atau mau kepo-kepoin dulu Boleh Baik Oke Makasih Satu lagi nih jargonnya Dari Lembaga budaya kampus Renaissance ini apa sih? Bareng-bareng kali ya? Bareng-bareng kali ya? Bareng-bareng Nanti kalau Farel bilang Renaissance kita jawabnya Berjuang bersama Oke coba Silahkan Renaissance Berjuang bersama Oke Sukses untuk Renaissance Berjuang bersama Sukses Terus 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 Baik teman-teman semuanya Sobat Fundul TV UMJ Terima kasih juga Sudah menyaksikan acara UMJ Talks Dari awal hingga akhir Dalam episode kita kali ini Yaitu mengenal Lembaga budaya kampus Renaissance Dan tidak terasa nih Waktunya kita Pamit undur diri dulu Saya Fina Olyani Juga dengan Atika Dan juga Farel Serta seluruh kerabat kerja yang bertugas Kami Mohon undur diri dulu pemirsa Sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh